langsung dari gigitech headquarter let's go to the studio yuk kita mulai nah ini kita bisa lihat untuk packagingnya ya ini terasa cukup berat font ops botnya ini gua suka sih lihatnya dan ga ada tulisan-tulisan lain cuma satu doang tulisannya folder seperti ini tulisannya adalah video calls with freedom ok warranty paper ini adalah user manual ini dia kita buka aja langsung tasnya, tasnya juga rasanya enak kayak pouch oke ops botnya ini ada dua kabel ini usb-a ini usb-c oke gambar kita akan muncul di desktop nantinya menggunakan kabel ini nah ini sama usb-a yang satunya pake dc port atau untuk listrik converternya ini mountingnya yang buat ditaruh di layar kalau layar desktop kalian misalnya ini untuk lainnya nah ini udah magnet kita buka dulu ini dia ops bot tiny 4k terus di belakangnya ini ada dua port di atas untuk power untuk listrik yang di bawah untuk usb-c untuk transfer data dan disini juga udah ada dual microphone ada dua microphone jadi kalian tinggal ngomong kesini aja dibawah sini ada magnet base oke oke sekarang kita akan coba sambungkan ke desktopnya check it out oke guys jadi ini dia ops bot tiny 4k nya yah belum dibuka tapi gua buka dulu ya waduh kemana nih ah yuk kita buka oke guys jadi ini dia magnetic base nya kita buka dulu lemnya kalian tinggal tempel aja di belakang nah magnetnya disini sekarang si ops bot tiny 4k nya tinggal di taruh aja seperti itu nah pertama kita colok usb-c cable nya disini ini untuk men-transfer image kita gambar kita ke komputer nanti selanjutnya kita gunakan yang di support untuk power atau untuk listriknya udah simple sekarang kita bisa lihat ini setup nya ada indikator berwarna hijau yang akan menyala itu menunjukkan dia belum connect sebenarnya karena masih belum track muka kita jadi secara default dia mengarah ke situ ya nah sekarang kita buka ops bot tiny camera punya software nah yang bisa kita lakukan disini pertama-tama adalah kita nge-set posisinya secara manual dulu seperti ini setelah diatur kita tap lock nah dia udah ngelock nih jadi otomatis webcam nya akan mengikutin gerakan saya kemana aja nih contohnya nah karena dia sekarang lock muka gue kemana pun gue pergi dia akan ikutin tapi untuk gerakannya untuk ke sebelah kanannya dia 150 derajat untuk ke sebelah kirinya dia 45 derajat oke jadi sekarang gue menggunakan microphone dari si ops bot ini bisa kalian nanti tulis aja di komen menurut kalian sound quality nya seperti apa jadi buat ngatur settingan flickernya supaya gak terlalu keliatan banyak ini bayang-bayang kalian tinggal pergi ke yang namanya anti-flicker nah karena disini dia di 60hz kalian matikan aja tekan off nah looks that bloody nice bisa keliatan kan perbedaannya sekarang nah selanjutnya untuk gesture feature nya kalau misalnya untuk zoom in zoom out kalian cuma tinggal perlu melakukan jadi membentuk huruf seperti huruf L ini jadi kalian ini dia zoom out terus kalau misalnya kalian mau dia gak ngikutin kalian terus tinggal gini menggunakan tangan-tangan kalian jadi kalian mau gerak juga dia udah gak ngikutin oke jadi ini ada tips juga buat kalian kalau misalnya mau matiin cepat-cepat bisa tinggal diturunin aja nanti dia akan masuk ke privacy mode atau sleep mode terus nanti disini ditulis device sleeping kalian tinggal pencet resume aja terus dia akan balik lagi nyala oke kita ulang sleep mode terus disini ada resume kalian tinggal pencet resume nya nanti dia akan menyala oke jadi sekian dari gua untuk review osbot tiny 4k nya buat kalian yang masih ada pertanyaan mungkin bisa nanti tinggal tulis aja di komentar di bawah jangan lupa untuk like subscribe share nyalakan tombol loncengnya kalau kalian mau share video-video ini ke teman-teman kalian keluarga kalian dan jangan lupa untuk selalu pantengin geeky hub di youtube kita juga ada di tiktok sama namanya geeky hub juga ya terus follow instagram kita juga instagram kita apa ya iya geeky tech id iya geeky tech id oke see you guys ini gua tutup yang mana nih yang ini gua tutup ini aja deh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih